Men-men, gue mau nanya nih, ini pertanyaan pribadi gue nih, koleksi jam lu ada berapa sih? Aduh... Halo everyone, welcome back on Mahwot's YouTube channel. Nah, di video kali ini gue mau chill out bareng Brohan, selaku produser YouTube Mahwot channel ya. Kan kemarin dia udah melanglang buana tuh, gak tau kemana. Nah, sekarang balik lagi, gue lagi pengen chill out sama dia, sama gue mau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Beberapa pertanyaan ada yang seputar dunia horologi sih, dan mengandung edukasi juga sih buat kalian. So, mungkin bisa di langsung aja ya. Anyway, apa kabar lu bro? Selama ini gak keliatan kemana aja. Baik bro, biasa lah ya kan. Blipir-blipir dulu ya gak? Sambil cari inspirasi buat kontennya. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan apa gimana nih? Langsung aja ya? Langsung ya? Oke. Dari gue lah ya. Kan ini hostnya lu. Bisa aja lah. Iya, iya. Oke, oke. Nah ini pertanyaan pertama nih, tentang lu banget sih ini. Dari siapa nih? Ashari Aditya. Oke. Tinggi lu berapa sih Bang Tio? Gue perhatiin jari tangan lu panjang-panjang banget Bang. Oh, gue tunggu jawabannya di Q&A. Oke. Masa sih jari lu panjang? Kayaknya sih. Karena gue kalau nyari sarung tangan susah. Size M mungkin lebarnya oke, pas. Tapi jarinya kurang panjang. Kalau L kegedean tapi ininya... Tinggi gue. Berapa coba? Terakhir gue ngukur sih masih di 178 kurang lebih ya? Hampir 180 kurang di... 178 kurang lebih. Sekitaran-segituan. Tinggi gue. Cuma kan lu kurus. Jadi keliatannya tinggi kan? Terus buat pertanyaannya ini buat nude kayaknya ya. Oke. Dari KRMA. Atau mungkin Karma ya gue bacanya ya. Halo. Karma. Karma. Beset serem banget namanya. Halo Kak. Saya punya Seiko Diverse. Dikasih bule sih. Ini beneran diverse ya. Mau tanya. Kok mahkotanya itu stuck ya? Mungkin yang dimaksud mahkota ini crown ya. Yang biasanya buat setting jam itu ya. Kok mahkotanya stuck ya? Ditarik-tarik gak bisa. Terus didorong juga. Didorong gak bisa. Tarik gak bisa. Terus didorong. Oke. Apa ada yang perlu dilakukan dulu? Kira-kira. Oke. Itu kayaknya sih crownnya masih mengunci sih. Jadi. Ini jam gue Seiko Diver juga kan. Ini kan crownnya ngunci nih. Jadi ya. Kalau lu tarik-tarik. Lu dorong-dorong. Gak akan ini. Gak akan ada. Sesuatu apapun. Ya gak? Caranya ya. Harus dibuka dulu. Jadi crownnya kan ini mekanismenya namanya screw down. Screw down tuh mengunci kan. Seperti baut. Jadi harus dibuka dulu ini. Diputar. Berlawanan arah jarum jam. Nah. Ini udah ngebuka nih. Kalau udah ngebuka gini. Baru deh lu setting. Kalau mau setting tanggal. Lu tinggal tarik. Satu kali. Terus kalau mau setting waktu. Lu tarik sampai. Kayak jarum detiknya berhenti gitu. Terus kalau udah lu kunci lagi. Karena kan. Ini jam Diver. Jadi harus rapet ya. Jadi setelah lu setting-setting waktu lu harus. Harus. Kunci lagi sih. Screw down lagi. Lock ya kan. Nah ini udah. Udah kunci. Nah mungkin. Ini. Si Karma ini. Gak tau kalau crownnya masih ngunci kayaknya. Ya. Kalau kemungkinan sih itu ya. Jadi ini info juga buat kalian ya. Yang punya jam Diver. Atau barangkali pertama kali punya jam Diver. Yang bingung. Biasanya kan kalian kalau setting jam. Tinggal tarik aja crownnya. Nah kalau jam Diver ini kan. Digunakan emang buat nyelam ya. Jadi otomatis kan. Harus. Secure. Gimana caranya biar kedap udara. Nah untuk itu biasanya crownnya ini. Dibuat screw lock ngunci ya. Jadi abis ditekan. Udah nutup sebenarnya. Tapi tetep diamanin lagi. Pake screw down itu namanya. Jadi dikunci. Jadi buat kalian yang mungkin baru punya jam Diver. Dan masih belum tau. Itu ada screw locknya. Jadi gak bisa langsung ditarik. Karena dulu pengalaman ada yang punya kayak gitu. Dia gak tau. Dan gak cari tau. Gak nanya dulu. Ditang. Alhasil rusak. Jadi kalau jam Diver tuh biasanya memang ada. Screw down crown namanya. Jam lu screw down juga gak tuh? Iya padahal ini bukan jam Diver sih sebetulnya. Mungkin lebih ke sport watch ya. Ke field watch. Berapa sih? Tapi kan desainnya tuh Diver kan ada bezel. Iya besainnya Diver. Crownnya screw down ya. Sama tetap screw down. Dan ini lebih aman sih. Kalau buat main air. Soke. Jadi harus dikunci lagi. Oke. Gitu. Next question. Dari Udin. Udin Gaming. Dia suka main gaming. Atau suka main ini. Benapaan ya? Yang berhubungan dengan game. Kami permainannya bisa apa aja. Jadi saya mau tanya nih. Bang. Jam saya sekotartel. Nah sebelumnya saya pake harinya normal aja. Terus tak tinggal tidur. Masih berjalan normal. Terus kan saya tidak pake dua hari. Nah jamnya kan mati. Terus saya goyang sebentar. Jalan lagi jamnya. Terus tak taruh lagi. Terus tak liat lagi jamnya. Kurang lebih setengah hari. Kok mati lagi? Apa normal? Atau goyangannya cuma sebentar? Gini. Yang pertama ini ada beberapa pertanyaannya. Gini. Gak pake dua hari. Itu kan sebetulnya. Kalau jam seikotartel itu. Kalau power reservenya penuh itu kan 40 jam. Jadi sebetulnya mungkin masih. Kalau udah dua hari berarti udah lewat. Karena 40 jam itu kan dua hari kurang ya. Hampir. Tapi gak full. 48 jam. Jadi sebetulnya mungkin itu emang udah waktunya mati ya. Karena waktu ditaruh kan. Dia gak ngisi. Jadi dia cuma ngabisin power reservenya. Yang selama dipake itu aja. Kayak gitu. Nah setelah mati kan digoyang sebentar ya. Jadi itu rotornya emang gerak. Springnya gerak. Cuman power reservenya belum ngisi. Banyak. Kayak gitu loh. Power reservenya belum ngisi banyak. Nah terus kan ditaruh lagi. Terus tak liat lagi kurang lebih setengah hari. Jadi itu sebetulnya. Kalau gue liat dari pertanyaan yang disini. Ini power reservenya belum penuh. Nah caranya kalau buat ini secu turtle ya. Secu turtle tuh kalau gak salah. Automatic pake kaliber 4R. Ya. 4R36. Nah ini biasanya kalau kepingin power reservenya penuh. Nah waktu setelah screw locknya lu buka. Tapi belum sampai dicabut ya. Crownnya diemin aja. Itu puter ke atas ya. Puter ke atas tuh buat ngisi power reservenya. Jadi kurang lebih puter 20 kali sih udah cukup ya. 20-25 sisanya dipake aja itu udah cukup buat memenuhi power reservenya. Sampai 40 jam ke depan kurang lebih ya. Jadi ini kalau pertanyaannya normal. Ya normal. Masih normal kok. Kan itu cuma kurang pengisian daya aja sih. Jadi buat Udin Gaming. Semoga udah menjawab ya ini. Gitu. Mungkin sering-sering diajak main game kali ya. Kalau main game kan cuma jarinya doang biasanya yang gerakan. Jam pergelangannya enggak. Sedangkan yang namanya jam itu kan ada nih rotor. Rotor berputar dan itu kan geraknya harus begini. Kurang lebih. Kayak gitu. Oke next question. Sebentar. Dari Bagus 7.70 Nah ini kayaknya pertanyaannya masing-masing personal punya nih. Buat Brohan. Siapa yang ngenalin untuk pertama kali di dunia horologi atau dunia per jam tanganan ya. Pertama kali. Pertama kali. Mungkin maksudnya pertama kali kita terjun kesini itu awalnya dari mana. Atau mungkin dikasih tau siapa. Diracunin siapa. Kalau ngenalin sih ya dari masa kecil sih. Jadi bokap gue dulu punya jam ido sih. Sama rado gitu. Terus gue waktu kecil gue udah suka pake jam tangan. Gue dibeliin bokap tuh jam ini Q&Q dulu. Pas SD. Terus pas gue SMA. Itu gue ganti jamnya pake Alba. Sampai gue kuliah. Nah pas kuliah itu gue baru. Gue ikut salah satu forum online. Ya kan di dunia maya. Terus gue. Disitu ada forum tentang jam tangan. Terus ya akhirnya. Gue ke jeblos di jisok pertama sih. Gitu kan. Jisok terus. Itu sekitar tahun 2000 berapa ya. 2010 lah. Terus gue baru 2011 itu gue masih inget. Gue nabung ya kan. Tiap hari gue cuman makan nasi telor. Nasi telor gitu. Nasi telor tapi enak juga lah sebenernya. Cuman iya enak sih. Tapi demi ya. Demi ini. Demi Seiko SK 007. Nice banget. Sekarang udah di Shantinyo lagi. Jadi udah lama banget sih. Udah 10 tahunan kali ya. Gue kalau jadi watch endosiasnya ya gitu. Tapi kalau kenal jam tangan sih udah dari kecil sih. Gitu. Kurang lebih sama sih ya dari kecil juga. Nah ini pertanyaannya mirip sih. Kenapa bisa tertarik sama dunia horologi? Kurang lebih story-nya mungkin hampir sama aja. Tertarik ya. Maksudnya gini. Gue emang pertama kali kenal dunia jam. Memang dari kecil ya. Karena dulu dikasih bokapnya. Gue waktu itu sih gak terlalu merhatiin ya. Soal brand. Kebanyakan sih emang Seiko. Gue cuman suruh dipakai jam. Pakai jam. Terus dulu kalau gak salah pernah terakhir jam gue yang dikasih itu adalah Alexander Christie. Nah itu sekitar tahun 2005 kalau gak salah. Nah. Terus. Waktu gue udah kerja. Ya gue rasanya kepengen tuh. Punya jam dari kocek sendiri ya. Nah sebetulnya waktu itu gue mungkin sekitar tahun 2011-an lah ya. Itu karena di jaman itu mungkin udah banyak jam KW ya. Jadi karena gue itu gak pengen kejeblos ke jam KW. Akhirnya gue memutuskan untuk nyari informasi di dunia maya. Dan gue udah pasti nyari di forum. Karena biasanya anak-anak forum itu kan kebanyakan hobis ya. Biasanya kalau hobis itu kan mereka baik-baik nih rata-rata ya. Maksudnya ngasih tau info yang oke. Yang worth it. Gue punya budget berapa. Yang worth it ini. Itu segala macem. Nah awalnya gue cuma pengen tau itu aja supaya gak jeblos KW. Taunya setelah kumpul sama mereka akhirnya gue jadi suka. Yang awalnya cuman melajarin. Eh yang awalnya cuman ngeliat bentuk. Akhirnya karena gue baca-baca. Sering ngumpul. Dan kalau mereka gathering gue suka ikut. Padahal gue gak punya jam. Dia bilang gak apa-apa yang penting ikut aja. It's okay gitu kan. Akhirnya gue jadi tau. Gue jadi tau movement. Gue jadi tau ini. Pengen tau kurang lebihnya apa. Jadi lama-lama yang hanya sekedar butuh pengen punya jam baru dari budget sendiri. Akhirnya jadi seneng. Ambil sekarang. Kayak gitu kan. Padahal kalau dibilang ya. Apapun jamnya sih. Emang gunanya juga menunjukin waktu ya. Fitur-fiturnya emang macem-macem bentuknya. Tapi gue gak tau. Gue gak bisa nolak aja sih. Ngeliat jam tangan tuh kayak yang. Kayak gimana ya. Kayak ngeliat harta karun gitu deh. Men-men gue mau nanya nih. Ini pertanyaan pribadi gue nih. Koleksi jam lo ada berapa sih? Aduh. Enggak belum banyak sih ya. Belum banyak ya. Belum. Belum. Karena itu masih acak-acakan ya. Maksudnya. Karena dulu kan gue beli jam juga ada yang. Waktu belum kenal dunia urologi ya. Pokoknya asal original. Gue suka bentuknya. Yaudah gue beli gitu loh. Jadi macem-macem gue juga punya citizen vintage yang gak tau tuh serinya berapa. Gue browsing gak nemu tuh yang kayak gitu. Dan itu vintage sports. Masih hidup sampai sekarang. Barusan ganti baterai. Kecil lagi. Ya mungkin berapa ya? Belum nyampe 10 sih. Belum. 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 Belum sampai yang watch enthusiast yang galak-galak tuh belum. Belum. Belum seserem itulah koleksi gue. Masih acak-acakan. Gitu. Ya ada G-Shock juga. Ada Spinnaker. Casio General. Alexander Christie juga masih punya. Macem-macem sih. Seiko juga ada. Seiko Diver. Nah next question nih buat lu lagi nih kayaknya. Dari Hamdan HZ. Yang sering review jam-jam MW siapa? Tio. Siapa beliau? Artis. Penyanyi. Owner. Siapa ya? Menurut kalian siapa? Itu pertanyaan yang sebetulnya mungkin kalian yang bisa jawab sih. Saran gue kalau lu mau tau. Lu suka ke apa namanya? Galaksi ya? Ya gue ada jadwal di Galaksi. Ada jadwal di PTC. Surabaya ya? Nah kalau Surabaya bisa tuh ketemu Tio tuh. Kalau weekend. Antara di Galaksi atau PTC. Iya. Ya tinggal sapa aja lah. Kalau ketemu ya enggak? Sapa terus di traktir boleh lah. Nanti lu bakal tau ya enggak? Iya sih yang pasti ya. Udah ada kok beberapa yang ketemu. Gitu. Ini ada yang nanya nih dari. Apa nih? Masting. Masting.id. Biaya kalibrasi jam tangan kisaran berapa sih? Aduh. Ini sebetulnya meluas ya. Karena kalibrasi jam tangan itu. Kalau otomatik tergantung. Kalau misalkan. Let's see yang paling umum ya. Orang biasanya paling sering nanya. Seiko. Nah kalau Seiko kalian datang ke service center-nya langsung. Itu biasanya. Waktu kalian masuk. Itu udah ada tabelnya. Jadi tergantung kalibernya. Misalkan kaliber 4R36 service itu berapa? Nah itu totally ya. Maksudnya service. Biaya service-nya itu sekian. Kecuali kalau misalkan ada kerusakan yang ada pergantian parts atau apa. Mungkin bisa nambah ya. Tapi biasanya let's see kalau Seiko itu tergantung kalibernya. Misalkan otomatik kaliber sekian. Otomatik kaliber sekian. Itu berapa? Itu berapa? Itu udah ada tabelnya. Tapi setahun gue. Terakhir gue ngecek. Nggak di bawah 500 ribu sih. Antara 400 sekian. Udah hampir 500 ke atas. Estimasinya segitu. Kalau Seiko. Kalau yang lain biasanya tergantung. Misalkan jamnya Swiss, Mido, atau T-Shirt. Pasti beda lagi sih. Oke next question. Dari Afif underscore Alam. Beli kado buat Ultah sendiri apa ya, Min? Kado apa nih? Kado jam tangan ya maksudnya ya? Kayaknya. Kayaknya ya sih. Karena pertanyaan dilayangin ke kita nih. Ya tergantung budget sih. Budget lu berapa ya nggak? Kalau budget lu gede ya. Lu bisa beli Psycho Prospect ya nggak? SLA 021 boleh lah. Kalau lu Sultan sih. Wah SLA 021 kayak yang dipakai juta asli. Keren. Cocok banget itu. Ya. Cuman berapa sih? Cuman berapa? 40 apa? 39 ya? 39 ya. Lampang lah. Apalagi ini yang baru kemarin ada yang ijo lagi. Oh ya. Cokup. Atau kalau budget under 10 juta sih. Tapi gue rekomendasi bisa ini Psycho SPB 101 J1. Iya alias Sumo ya. Sumo itu the best loh di kelasnya. Sampai sekarang Sumo itu kalau mau dibandingin gue nggak bisa bandingin. Karena di kelasnya Sumo itu ya cuma ada Sumo gitu loh. Case cuttingnya kayak gitu. Gede tapi keren sih. Terus ada pertanyaan dari Dave Devils. Apakah movement Power Matic 80 jelek kualitasnya? Jam tangan saya T-Shot Power Matic 3 tahun udah rusak. Power Matic 80 itu setahun gue bagus loh. Power Reserve 80 jam. Dan biasanya yang kayak gini kelasnya udah di mid. Jeleknya kalau gue bilang jelek sih enggak. Karena selama ini gue pernah coba pakai. Dan temen gue punya Power Matic itu nggak pernah ada masalah. Nah ini rusaknya kenapa nih? Terus pemakaiannya gimana? Rusaknya gimana? Macet kah? Atau gimana? Magnet bisa ya kan? Bisa magnet. Karena kan otomatik itu juga nggak boleh terlalu. Misalkan nih gue punya jam otomatik. Lu taruh barengan HP gini. Ya itu nggak boleh gitu sebenarnya. Karena HP ini biar gimana-gimana punya medan magnet. Atau mungkin lu kerjaannya yang di sound system misalkan. Deket sama sound system yang gede-gede. Ampli atau mungkin kayak gitu-gitu. Nggak boleh sih sebenarnya. Jadi mending di jauh-jauhin. Nah ini rusaknya nggak di detailin kan? Rusaknya kenapa? Apakah macet atau gimana? Atau impact bisa kan? Impact lu kerjanya di lapangan atau gimana? Kalau di lapangan lu kerjaannya kerja berat atau nggak? Nijam tuh sering keguncang atau gimana? Kayak gitu kan macem-macem. Banyak faktor sih sebenarnya. Nah ini rusaknya gimana? Harusnya kalau pemakaiannya normal, wajar sih. Gue nggak masalah ya. Powermatic 80 itu termasuk oke sih sebenarnya. Terus next question dari P66414. Bahas movement Selita yang dipakai di Spinnaker terbaru dong om? Kayaknya SB200 udah ini. SB200 ya? Iya buat brohan. Bahas movement Selita yang dipakai di Spinnaker terbaru dong om? SB200 itu ya buatan Selita ya. Jadi Selita itu dulunya itu perusahaan yang outsource membuat movement dan dia terima orderannya dari ETA ya. Jadi yang bikin movement ETA dulu tuh Selita gitu. Cuman sejak Swords Group punya kebijakan kalau ETA udah nggak boleh ngejual movement keluar secara bebas ya. Keluar anggota Swords Group gitu. Dan ETA eksklusif untuk anggota Swords Group. Akhirnya Selita membuat movement sendiri gitu. Dan kalau yang di Spinnaker itu SB200 ya. SB200 tuh mirip sama ETA 2824 sih. Iya. JBLS-nya dia ada 26, kalau 2824 kan 25 tuh. War reserve-nya sama 38 hours ya kan. 38 jam ya jadi bukan 40. 38 jam terus vibration per hours-nya sama 28.800 bit per hours ya kan di 4 hertz gelombangnya. Iya nggak jauh beda sih sama ETA 2824. Dan dia punya 4 grade juga sama ke ETA ada standar ya kan. Standar grade itu di adjust di dua posisi yang berbeda ya kan. Dan akurasinya sekitar plus min 12 detik per hari sampai plus min 30 detik per hari. Itu kalau standar. Terus ada special atau elabor ya. Elabor grade. Jadi grade di atasnya standar gitu. Biasanya itu ada upgrade di main spring atau hair spring-nya biasanya. Betul ada upgrade di beberapa parts-nya ya. Sehingga dan di adjust-nya juga di tiga posisi. Kalau tadi standar di dua posisi ini tiga posisi dan akurasinya standarnya juga lebih oke. Dia plus min 7 detik sampai plus min 20 detik per hari. Terus ada top grade kan. Top grade tuh di adjust di five positions ya. Jadi yang dimasuk adjust itu kan nyetting ya. Nyetting movement itu di maksudnya lima posisi maksudnya jam ini di posisi gini, di posisi gini, posisi gini. Itu akurasinya harus sama gitu. Dan kalau top grade ini di lima posisi dan akurasinya plus min 4 detik sampai plus min 15 detik per hari. Terus yang paling puncaknya standar kronometer ya. COSC. COSC itu udah lebih ketat lagi sih ketepatannya. Dan kalau COSC kan biasanya jam-jam yang movement switch yang standar COSC itu di jamnya, di dialnya ada tulisannya kronometer sih. Dan biasanya di kotaknya juga ada kayak sertifikat kronometer gitu. Ada yang enggak, ada yang iya gitu. Iya, kebanyakan sih dikasih biasanya. Tapi intinya di dialnya ada tulisannya ya? Ada kronometer gitu. Tulisannya biasanya. Jadi gitu sih. Kalau ETA, eh selita yang di spinnaker, enggak dikasih tahu sih itu grade-nya apa. Tapi kurang lebih kalau kalian penasaran antara selita, ya kurang lebih itu ya. Perbedaannya sama ETA. Jadi ibarat kata nih kalau diibaratin kayak obat, selita itu kayak jeneriknya. ETA itu harus pakai resep dokter kayak gitu tuh. Mungkin kayak gitu kira-kira ya. Karena enggak diperjual bebas kalau ETA di luar grup itu. Eksklusif, eksklusif. Bisa sih brand lain masih bisa beli ETA, cuman mahal. Mahal, iya. Kalau dulu enggak, dulu lebih murah gitu. Ya gitu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Tentang selita. Terus, nah ini Arya nanya nih, cara setting kaliber 4R35 yang bener dari IJUM 2021. IJUM 2021 ya. 4R35 itu kan movement Seiko automatic ya. Dia sekarang udah masuk di, udah termasuk entry levelnya. Dan dia cuman ada date aja ya fiturnya. Yang bener adalah kalau jam itu dari posisi mati, kalian setting jam dulu. Ya. Karena kan kalian belum tahu AMPM-nya. Jadi tarik crown dua kali. Kalau misalkan diver tetap ya. Tadi screw down dibuka dulu. Tarik crown dua kali. Terus puter searah jarum jam. Jangan berlawanan ya. Kalian lihat waktu lewat jam 12. Itu tanggalnya berubah atau enggak. Kalau tanggalnya berubah berarti dan dia malam tuh. Udah pergantian hari. Terus cari waktu. Waktu sekarang tuh apa? AM atau PM? Siang atau malam? Nah, setelah kalian dapet waktunya. Tab. Baru setting tanggal. Setelah setting tanggal. Baru waktu crownnya udah dimasukin. Tambah sedikit power reserve-nya ya. Mungkin kalau jam itu mau dipakai. Enggak perlu sampai full 20-30 kali lah. 10 kali cukup kan sisanya dipakai. Jadi biarin handwinding sisanya. Itu hanya untuk startup di awal aja. Jadi searah jarum jam ya. Jangan berlawanan. Kalau misalkan kelebihan atau apa. Puter aja terus enggak apa-apa. It's okay. Nanti baru kalian cari tanggalnya. Itu. AMPM-nya harus tahu dulu. Jadi biar enggak bingung. Biasanya orang setting tanggal dulu. Setting jamnya belakangan. Tahunya malam. Atau mungkin tahunya itu jam malam. Tapi di settingnya siang. Giliran tanggalnya berubah di siang hari. Bingung. Katanya error. Padahal sebetulnya enggak. Karena kalian enggak setting AMPM-nya dulu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Buat Ijul 2021. Semoga udah menjawab. Buat next question juga. Mohamadramdani. Tanggapannya melihat banyak jam tangan dari brand lokal yang mulai banyak di lirik konsumen gimana bro? Tanggapannya ya bagus lah. Positif gitu. Kan Indonesia kan negara yang kalau menurut gue sih gak punya tradisi membuat jam tahan kayak Swiss gitu ya. Atau kalau Jepang kan kayak Seiko itu dari tahun 1800 dia bikin jam kan. Indonesia itu kayaknya belum ada tradisi kayak gitu. 1800 Indonesia masih ini lah ya. Masih ribet sama Belanda sama VOC gitu kan. Jadi kalau sekarang ada brand lokal yang dia bikin merek jam sendiri sih bagus positif banget. Kalau bisa sih bikin jamnya serius ya. Iya. Enggak sekedar fashion gitu. Enggak cuman modelnya doang. Tapi dari material, dari konstruksi case ya kan. Sampai kalau bisa sih bikin movement sendiri sih in-house. Keren banget kayaknya kalau Indonesia ada brand jam tangan in-house gitu. Mungkin perjalanannya juga gak akan gampang dan masih panjang. Tapi kalau tanggapan gue pribadi sendiri juga ya why not dong? Kita bisa kok gitu loh. Ya tentunya jangan dibandingin sama yang udah yang lain-lain. Misalkan lu bandingin kayak Seiko ya jelas bukan kelasnya lah. Namanya perjalanan tuh kan pasti ada trial and error kayak gitu kan. Nah tapi kita harus dukung sih. Mungkin kalau produk lokal ya kayak local pride mungkin. Mungkin sebenarnya kalau mereka bisa jadi kayak Seiko ya gak nutup kemungkinan juga sih. Kayak gitu. Oke sih harusnya. Jadi ya support ya. Support yang penting dia original gitu. Terus ini ada pertanyaan dari apa nih? Artstobbing. Jarum jam itu ukuran dudukannya universal atau tiap merk jam itu beda? Jarum jam dudukan? Dudukan dudukan jarum ya? Enggak beda-beda dong. Kan macem-macem. Dress watch yang kecil yang tipis sama jam diver. Atau mungkin sport watch, chrono, segala macem yang ininya gede pasti beda. Tergantung movement, tergantung jenis jamnya. Dan itu dudukannya pasti beda-beda sih. Tapi kalau movement sama sih kayaknya ada kemungkinan sama ya? Sama biasanya. Kalau movementnya sama gitu. Kalau movementnya sama itu bisa. Tapi kalau beda biasanya tergantung. Karena dulu pernah coba. Coba custom jarum jam. Movementnya beda. Jadi ternyata jarum jam yang kita pakai yang mau di custom. Secara komposisi bentuk oke. Tapi ternyata movementnya gak kuat. Karena jarumnya terlalu berat. Jadinya jamnya sering telat. Itu ada juga. Bisa. Jadi tergantung. Kalau movementnya sama biasanya it's okay. Terus ini ada pertanyaan lagi. Dari Muko Fazis. Bedanya kinetik sama otomatik apa nih brohan? Beda banget sih. Jadi kinetik itu kan sebenarnya quartz ya. Jadi Seiko kan dulu bikin quartz tahun 79. First quartz kan. Setelah itu. 80-an kalau gak salah lah. Hampir 90-an. 80-an akhir itu dia. Ngembangin movement. Namanya automatic quartz. Automatic quartz. Automatic quartz itu sebenarnya ya quartz. Quartz. Quartz kan tenaganya dari baterai tuh. Cuman automatic quartz itu tenaganya gak dari baterai gitu. Tapi dari dari rotor. Seperti di jam otomatik. Rotornya muter. Tapi putaran rotornya itu kalau di jam otomatik kan buat ngencengin mainspring ya. Pairnya ya. Kalau di kinetik gak. Putaran rotornya itu untuk sebagai generator. Untuk menghasilkan listrik. Energi listrik ya. Dan listriknya itu disimpan di komponen namanya kapasitor. Kapasitor mungkin bahasa awamnya baterai. Tapi bukan baterai sih. Tapi ke kapasitor. Penyimpanan. Penyimpanan energi lah ya kan. Dan automatic quartz selalu sama Seiko dirubah namanya. Jadi kinetic gitu. Jadi beda banget sih kinetic itu. Ya quartz movement dengan energi. Bersumber dari gerakan rotor ya. Yang berfungsi sebagai generator gitu. Jadi dari gerak ke listrik. Terus dia liri ke quartz movement. Kalau otomatik enggak. Kalau otomatik enggak ada komponen listrik sama sekali. Jadi dia. Ya dari rotor muter. Terus ngencengin pair. Pairnya kenceng kan. Terus makin kedor. Nah kendornya pair itu mainspring ya. Bahasa. Kalau bahasa kerennya mainspring. Kalau bahasa awamnya pair aja. Kendornya mainspring itu. Dia menghasilkan energi pegas kan. Untuk ngedorong komponen-komponen lain bergerak gitu kan. Kayak escape wheel. Balance wheel. Ya kan. Sama jarum ya kan. Jadi otomatik itu. Tidak ada keterlibatan listrik sama sekali. Kalau kinetik itu. Kalau kinetik ada gitu. Karena kinetik itu ya sebenarnya quartz. Quartz base lah ya kan. Quartz base. Cuman gak sarannya. Ini bahasa awamnya bisa di charge. Di charge-nya pakai apa? Tenaga gerak gitu. Tadi yang dihasilkan dari rotor. Iya betul. Kalau solar pakai cahaya. Jadi quartz itu ada quartz solar. Ada kinetik tuh quartz juga. Terus quartz standar quartz baterai ya. Kalau pakai baterai kan mereka kata ada umurnya. Baterainya habis ya lu pakai baterai. Cuman bedanya kalau kinetik itu bisa di charge sama solar. Bisa di charge. Bedanya di charge sama gerakan. Yang satu lagi di charge pakai cahaya. Betul sekali. Oke next. Kayaknya udah habis nih. Udah habisnya. Oh ya buat kalian nih sebelum gue close. Yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di komen ya. Mungkin next video atau next meet. Di IG atau apa. Mungkin bisa gue jawab pertanyaan-pertanyaan ke kalian. Aku rasa sampai disini dulu ya. Tentang dunia horologi. Kalian gak apa-apa. Punya pertanyaan tinggal tulis aja. Jangan lupa subscribe ya. Karena gue biasanya kan ya you know lah. Kalian gue biasanya suka kasih apa ya. Subscribe, like, komen. Komen apa aja lah suka-suka kalian ya. Dan kalau subscribe. Berpotensi untuk dapet. Biasanya itu. Potensinya lebih gede. Lebih gede ya potensinya. Gitu. Oke mungkin. Cukup disini ya brohan. Thank you ya. Mula-mulain waktunya ya. Terus buat kalian yang nanya-nanya tadi ya. Jangan lupa komen langsung aja. Terus Q&A emang mau di IG juga gak masalah. Tetep bakal gue jawab-jawabin kok nanti. Oke. Thank you semua buat yang udah nonton. See you on the next video. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax